Hai eh ada kamera sekalianlah menyapa para guys eh para guys Halo sahabatku apa kabar hari ini semoga sehat ya Oke aku ada cerita ini sedikit apa namanya tadi kan saya main ke rumah kawan lihat motor tabrakan jadi aku jadi tanya-tanya itu historinya kenapa Oh kata teman Iya dia hobinya memang begitu jadi ada seorang pemuda usianya kira-kira 16 tahun SMA lah kira-kira SMA di hobinya itu ngebut-ngebutan katanya eh padahal sudah dikasih tahu sama orang-orang itu hobi-hobi hobi yang sangat membahayakan dirinya sendiri jadi nggak perlu diteruskan malahan semenjak usia empat tahun dia sudah hobi kebut-kebutan loh kok masih kecil sudah hobi ngebut-ngebutan Oh iya dulu kan panas dada AC kebut-kebutan kipas katanya hahaha ada-ada aja Aduh jadi suatu waktu ketika orang tuanya beli motor sport tenang lagi orang di beli motor sport kan apalagi dia hobinya memang ngebut-ngebut makanya dia coba kan mau dicoba malam hari takutnya kalau terjadi sesuatu nggak ada yang nolong makanya dicobanya hari jangan tapi agak sepi tapi tapi rame di depannya ada mobil ngereh mendadak tapi dia santai aja kok ada mobil di depannya santai aja kenapa nggak diram Iya di depannya itu aku cerita di depannya bukan di depannya persis tapi di depannya sebenarnya 2 kilometer agak dokter di depan 2 km masih di belakang krunal oke oke terima kasih guys terima kasih